Ini adalah mystery box anime yang harganya Rp 500.000 Dan yang ini adalah mystery box anime yang harganya cuma Rp 20.000 Kira-kira bedanya apa nih guys? Langsung aja kita review, let's go! Tapi ini figur kecil-kecil Dan harganya Rp 50.000 dapet 3 Ini cukup penting untuk Rp 20.000 doang guys Dan kok kotor sih guys? Ini bekas, jadi ya kayaknya yang tadi itu juga bekas Oke guys, jadi hari ini gue udah beli mystery box dari harganya Rp 20.000 sampai Rp 500.000 Sumpah ini bakal seru banget Jadi langsung aja kita coba buka dari yang Rp 20.000 dulu Nah ini dia guys, mystery box pertama kita yang harganya cuma Rp 20.000 Sumpah ini murah banget Tapi katanya mystery box ini pasti dapet figur Jadi worth it banget gak sih guys? Cuman Rp 20.000 katanya bakal dapet action figur Tapi sebelum kita buka, kita lihat dulu packagingnya dulu guys Jadi untuk packagingnya cuma box biasa aja seperti ini Pake kandus biasa Jadi gue juga bingung mau nge-review apanya Soalnya ini cuma box biasa yang disolatin guys ya Jadi langsung aja coba kita buka aja deh guys ini guys Semoga dapet figurnya yang bagus ya Oke guys, langsung aja kita buka aja ini boxnya Kita sobek-sobek saja seperti ini Semoga dapet box yang gue suka Eh bukan box yang gue suka Maksudnya dapetin figur yang setidaknya gue tau karakternya guys ya Jangan sampai gue dapet figur yang gue aja gak tau itu apaan Oke, udah kebuka Langsung aja coba kita buka ya Satu, dua, tiga Oh belum ternyata guys ya Sekarang kita coba buka Nah, kita dapet Eh, 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 eh Woy, guys gue tau nih guys Ini tuh si karakernya si Kimetsu no Yaiba guys Bentar Ini adalah kakaknya si Aduh, namanya siapa? Ini, ini Hashira guys Hashira Angin Namanya, siapa ya? Dim, tau gak lu dim? Aduh, dia juga gak tau guys Bibunya pada cukup guys Bentar gue tau nama siapa Sanemi Ini namanya Sanemi guys ya Dia adalah Hashira Angin Anjay, keren banget Woy, sumpah ini 20 ribu we Detail banget loh Sumpah Ini kayak, apa yang namanya guys ya Mainannya Nendoro Nendoron gitu ya Tapi kayak kecil gitu Mungil-mungil gitu Dan kita juga dapet stand base gitu Yang bisa kita pasangin di kakinya Dan nanti Ini figur bisa berdiri guys Sumpah, lucu banget Jujur guys, sumpah Gue kira gue bakal dikasih figur bekas Soalnya harganya 20 ribu Tapi guys, kayaknya ini baru Soalnya gak kotor guys ya Eh, rambutnya agak kotor sedikit sih guys ya Tapi karena ini murah Atau bekas Gue gak tau nih guys ya Tapi mukanya setidaknya rapi banget Ceknya juga rapi Dan menurut gue Ini cukup mirip banget Sama yang di anime-nya sih guys ya Sanemi ini kan banyak banget Bekas luka Di mukanya Dan ini terlihat guys ya Jadi gue kira Ini cukup worth it Untuk 20 ribu doang guys Bayangin sama ongkir Kesini paling cuma jadi 30 ribu Ya kan gue disanggaran ya guys ya Jadi cuma 30 ribu Dapetin figur kayak begini guys ya Gue belum cek di internet Harganya berapa Tapi menurut gue Ini cukup worth it banget Untuk mystery box Jadi bukan tibu-tibu guys ya Tapi yaudah deh guys Langsung aja sekarang kita lanjut Ke mystery box kedua Lanjut guys Sekarang kita ada box mystery box lagi Dan ini harganya cuma 50 ribu Tapi ada yang aneh nih guys Kenapa box ini Lebih kecil daripada yang 20 ribu Hah? Padahal ini harganya 2 kali lipatnya Tapi ini boxnya lebih kecil guys ya Tadi kalau kalian lihat Boxnya yang 20 ribu tuh gede banget Tapi yaudah deh guys Sekarang kita akan coba lihat aja Bungkusnya sepertinya lah Oke guys Jadi untuk packaging yang ini tuh Lebih pipi guys ya Kalau yang tadi kan tuh gede Dan juga gendut Kalau yang ini lebih kurus Dan juga lebih kecil Dan gue merasa nih Kayaknya gak ada figur Kalaupun figur Kayaknya cuma gantungan kunci Gak sih guys menurut gue Ini bener-bener kurus banget Dan harganya tuh 50 ribu Ya kira-kira kita dapat apa nih guys Jadi langsung aja Coba kita buka aja deh guys Langsung aja kita seset-seset Dengan bunting kita ya Kita buka semuanya Tapi hati-hati Jangan sampai tangan anda Yang kena seset ya Kita seset aja boxnya Seperti ini Buka-buka terus Aduh-duh salah Hampir aja Nah buka terus Dengan bar-bar ya guys ya Mana ya Nah ini nih Kita coba buka Bolong-bolongannya semua Yang tertutup-tutup Kita buka-buka semua Sampai akhirnya Bisa kita buka boxnya Tapi kalau gak mau Kebuka boxnya nih guys Cara bukanya gimana Tidak susah ya Nah oke Kayaknya udah kebuka nih guys ya Coba nih guys ya Kalian lihat duluan deh Gue kasih kalian lihat duluan Oke Satu Dua Tiga Wih dapet banyak Wih Gue gue salah ngomong sih tadi guys Oh shit Oh shit Ini dapetnya banyak Dapetnya banyak Dapetnya banyak guys Wow Kita dapet Banyak Kita dapet tiga figure guys Dengan harga 50 ribu Hah Guys gue gak tau harga figure berapa Gue gak koleksi figure Tapi ini figure kecil-kecil Dan harganya 50 ribu dapet tiga Hah Ini Gak salah Sebentar Gue gak bilang gue bakal review ya Gue gak bilang ini bakal direview ya Ini jadi Unless review ya Gue juga gak terkenal soalnya Nih coba kita buka Salah satunya guys Kita dapet kapan ya Coba kita buka Yang pertama kita dapet Kayaknya gue tau nih guys ya Kayaknya karakter Kimetsu no Yaiba lagi nih ya Mana sih Suasifnya Mana sih Nah Nah ini dia guys ya Langsung aja kita keluarin Ini Kira-kira dapet Dapet figure Ini jangan-jangan Gyu Sebenernya gue ya Siapa nih guys ya Apa ini Oh bukan Bukan Gue kira Kimetsu no Yaiba Tapi bukan Ini adalah Siapa Oh jangan-jangan Ini Megumin dari Jujutsu Kaisen kali ya Ya kayaknya mirip si Megumin Jujutsu Kaisen Kayaknya nih guys ya Coba nih Kita dapet figure-nya Sama kayak tadi Kecil Dan ini ada Stand base-nya juga Yang bisa kita pasang Oh gila 50 ribu dapet 3 Gila Jiwa China Kita kan suka yang Murah-murah Gitu Nih guys ya Lihat tuh Wah Ile Dan ini juga sama kayak tadi Bersih banget Bukan bekas Ya Bahkan ini lebih bersih Daripada yang tadi Karena yang tadi itu Rambutnya agak kotor Cuma rambut yang ini Hitam sih guys ya Jadi mungkin Nggak kelihatan kotor Tapi ini lucu banget sih guys Dia kayak cibi-cibi gitu Kayak nendroin yang gue bilang tadi Tapi kita coba lihat lagi Kita dapet apa lagi Dan kita dapet Luffy guys ya Kita juga dapet Luffy Figur Luffy Tapi ini Luffy versi Ini guys ya Versi Gue kenalnya satu meme ya Jadi Luffy itu Nggak mau jadi bajak laut Jadi ketuker Si Gar itu adalah Seorang bajak laut Dan si Shanks itu Merin Kalau nggak salah ya Kebalik gitu Dan si Luffy Itu dia pake baju Baju Merin makanya Setau gue Luffy itu Nggak pernah pake baju Merin Atau pernah ya Eh pernah deh Pernah 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 Nggak enggak Luffy itu pernah pake baju Merin Pas dia masih kecil Dia bukan pake baju Merin Tapi dia pake baju Angker Pas dia ketemu sama Shanks Jadi salah-salah Tadi Ming Ergo bilang Lupakan Lupakan Salah ngomong gue ya Jadi ini adalah Si Luffy pas masih kecil Dan dia ini Baru ketemu sama Shanks Jangan-jangan dia baru nusuk Ini guys ya Mukanya guys ya Biar dia bisa diterima Sama bajak laut Akagami Ini lucu banget juga Tapi nggak tau kenapa Kok gue nggak bisa pasang Ke stand base-nya Nah kita kepasang juga Dan kira-kira Seperti ini ya Dia belum dapet Topi jeraminya dia Tapi mukanya sih Kurang lebih mirip ya Walaupun nggak terlalu mirip Sama Luffy Menurut gue jujur ya Ini nggak terlalu mirip sih guys ya Tapi untuk 50 ribu Dapet 3 Berarti satunya itu Cuma sekitar 15 ribuan Atau 16 ribu Ini murah banget Coba kita sekarang Ke figure ketiga Dan ini Favoritnya Para cowok-cowok Ini dari Gotobun Kalau nggak salah ya Gotobun Hana Yome Kalau nggak salah ya Gue pernah nonton dulu tuh guys ya Pernah viral Gue enggak banget tuh ya Si Kembal 5 ya Kembal berapa ya Kembal 5 sih ya Jadi channelnya Kembal 5 Dan ini yang rambutnya merah Gue lupa namanya siapa ya guys ya Tapi ini lebih nggak niat sih guys ya Bukan nggak niat ya Tapi lebih nggak detail Jadi bentuknya itu kayak clay aja sih guys ya Lucu tapi ya Lucu sih ya Kira-kira kayak begitu aja Untuk yang 50 ribu Sekarang kita akan coba lanjut Ke mystery box ketiga Nah sekarang kita lanjut Ke mystery box ketiga Yang harganya itu 120 ribu Sebenarnya gue pengen nyari Mystery box yang 100 ribu Tapi nggak ketemu Adanya yang 120 ribu Jadi nggak apa-apa guys Langsung aja kita beli Ini dia Bungkusnya Dan ini rapi banget di bubble wrap sama dia Jadi kita akan coba dulu Buka ini bubble wrapnya dulu Biar kita bisa lihat boxnya Kira-kira Seperti apa Langsung aja kita buka Kita sobek-sobek Semua bubble wrapnya Yang mengganggu ya guys ya Tapi ini membuat Setidaknya paketnya jadi aman Jadi kayaknya Dia dapet figur yang bagus-bagus guys ya Soalnya dia tuh menjaga sekali Ini bubble wrapnya Atau paketnya ya Biar tidak bonyok gitu ya Coba kita buka Duh dorong-dorong Duh sempat tuh Iya Aduh Banyak 4 yang harus kita gunting sih guys ya Nah 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 Gue nah-nah-nah aja Tapi belum selesai Nah Oke Emosi gue guys Jadi ini ya guys Mystery box yang harganya 120 ribu Dan ini boxnya besar sih guys ya Jadi untuk 120 ribu Worth it karena ini gede banget Plus guys ya Ini bentuknya itu kayak si box yang 50 ribu tadi Tapi versi lebih gedenya aja nih guys ya Kira-kira kita dapet apa nih guys ya Coba kita seset-seset dulu Ini semua solatiknya lagi Dan kita lihat isinya Bentar ya Bentar-bentar-bentar Ini gue seset-sesetin dulu Nah oke Kira-kira sudah bisa terbuka ini ya Sepertinya Oh belum Coba kita seset dulu semuanya Oke Kira-kira dia bisa terbuka Sekarang kita akan coba buka nih guys ya Dengan hitungan Satu Dua Tiga Wow Banyak men Kita terbanyak men Ternyata bukan cuma dapet figure ya Kita bukan cuma dapet figure disini Dapet banyak banget Gila Tapi gue langsung ter Ter ini dengan figure yang pertama ini guys Ini figure cewek guys ya Ya figure apa ini ya Saya tidak tau ini apa guys Saya coba kita buka ya Tapi pakaiannya kok agak sedikit Sekso ya guys ya Sekso ya Coba kita keluarin dulu aja Terus kita dapet apa lagi Kita dapet pin Kita dapet pin dari ini Apa ini ya Oh ini kayaknya gue tau Ini kayaknya Bungo stray dogs kayaknya Ya Gue gak nonton Tapi gue tau ya Itulah saya Ya gak nonton tapi tau Terus kita dapet Sticker pack lagi ya Ini kayaknya sticker pack Boku no Hero nih Coba liat ya Kita dapet sticker pack Yang sticker itu banyak banget Wih guys ya Kita dapet si Mount Lady ya Kita dapet Kageyama Hinata Kita dapet Boku no Hero juga Dapet Jujutsu juga Dapet banyak banget Sticker-sticker anime guys ya Yang pastinya akan disukai Oleh para wibu-wibu Seperti kami semua Yang nonton pasti kan wibu juga nih Oke oke Coba kita liat Selanjutnya ada apa lagi Wah ini banyak loh guys 120 ribu Ini worth it banget loh Mystery box Orang kan suka notabene-nya Katanya kan rugi ya Menurut gue ini gak rugi sih Gue belajar kayak ginian Ini banyak banget Terus gue dapet Apa ini Kantu-kantu yang Bisa nyala-nyala juga nih guys Gila ini worth it banget loh 120 ribu Lu bisa kasih ini buat temen-temen wibu Yang ulang tahun ya Dapet kantu-kantu gitu juga guys Gila ini Untuk harga 120 ribu sih Siting men Gila GG men Ini sumpah Gue gak bilang Gue bakal review loh Dan gue juga gak terkenal guys Jadinya Mereka gak tau lah Buat siapa guys ya Jadinya Ini beneran mereka Masih segini kayaknya ya Gila banget Terus kita juga dapet Fotocard juga ya Wah Wah ini sih gila sih Fotocardnya ada Gone Ada sih dari Netherland ya Ada Ya dengan Boku no Hero One Punch Man Ya banyak banget lah Anime-anime terkenal lainnya Ini belakang gue Editor gue sangat bagus guys ya Karena dia tau Setelah ini Dia akan dapetkan semua ini Oke oke Coba kita Liat lagi Kita dapet Pin lagi Ini pinnya si Jujutsu Kaisen Yuji ya guys ya Wah ini pinnya Tapi ada gantungan kuncinya gitu ya Lucu juga Terus kita dapet Apa lagi nih guys ya Kita dapet Semacam poster juga Wow ini banyak banget Bentau Yaudah gak apa-apa Kita dapet poster Wih Jujutsu Kaisen lagi guys ya Semua orang suka banget Dengan Jujutsu Kaisen Kita dapet Jujutsu Kaisen Posternya Terus kita juga dapet Si ini juga nih guys ya Boku no Hero juga Posternya juga Keren-keren Terus kita juga dapet lagi Poster lagi Gila ini worth it banget Poster kecil ya Coba kita liat Kita dapet Oh ini adalah cover dari Shonen Jump ya Dari Pada Luffy Terus kita dapet juga Apa ini Oh cover Shonen Jump lagi Yang Boku no Hero Lalu ada Boku no Hero lagi Jujur gue lagi suka banget Sama Boku no Hero ya Gue lagi rewatch Boku no Hero Dari awal Terus ada si Dr. Storm Ini gue suka ya Mungkin ini anime yang Gak terlalu disukai banyak orang Tapi ini menurut gue Bagus banget Dr. Storm ya Terus kita dapet Oke udah Ini udah ya Udah selesai posternya Banyak banget men Terus kita juga dapet Shinchan Ini adalah Cellphone Pop Socket Jadi bisa ditempel di belakang HP kalian Dan ini adalah Shinchan Ini gue suka banget Tonton Shinchan Walaupun dia kurang aja Namanya Tapi lucu menurut gue Terus kita dapet Wey Kita dapet manga Wey Dapet manga juga men Dapet komik Ini adalah komiknya Hunter x Hunter Yang kayaknya udah jadul banget Bahkan sampe plastiknya Sudah mulai berdebu Dan ini ada si Kurapika Yang gue tau nih guys ya Kayaknya bener Karena ada Kurapika Walaupun setau gue Kurapika tuh warnanya Matanya merah Setau gue ya Oke Terus kita juga dapet Manga lagi Woy Manganya banyak Woy Kita dapet manga lagi Ini adalah Manganya Hunter x Hunter lagi Dan ini adalah si Netero Gila Woy Kita dapet manga aja Udah 2 nih guys ya Dan kita dapet Satu lagi Manga Oh enggak Oh shit Kita dapet manga lagi nih guys ya Namanya adalah Glory Case Diablo Ini gue gak tau Manga apa Gue gak pernah nonton juga Dan kita dapet Satu lagi Manganya Nah ini gue gak tau nih guys ya Ini kayaknya Manganya agak sedikit sadis ya Biasa art kayak gini nih Agak-agak Disturbing nih guys ya Terus kita dapet Apa lagi nih guys ya Oh Terakhir kita dapet Kipasnya si Kenma Dari Haikyuu Jadi bisa buat kalian kipas-kipas Kalau kepanasan Gila ini worth it banget sih guys Untuk harga Rp120.000 Tapi kita akan coba liat Figurnya aja Secara sikilas aja Soalnya ini selalu Sekso ya mood gue ya Ya kira-kira seperti ini guys ya Figurnya ya Gue gak tau ini keras terapa Mungkin gue kurang Mibu juga Tapi yaudah nih guys Sekarang kita akan masuk ke Yang terakhir ya guys ya Mystery box terakhir Yang harganya itu Sampai Rp500.000 Jadi langsung aja Kita liat Boxnya seperti apa Oke guys Sekarang kita masuk ke Mystery box terakhir Yang harganya Rp500.000 Ya guys ya Jujur yang Rp120.000 Tadi itu worth it banget Jadi gue takutnya Apakah ini yang Rp500.000 Itu bisa kalah worth it Dengan yang Rp120.000 Tadi Soalnya semua Mystery box yang gue beli Itu beda toko Jadi bukan satu toko Tapi beda-beda semua Tapi yaudah nih guys Daripada banyak bacot-bacot Jadi langsung aja Coba kita buka aja Ini boxnya Sumpah guys Ini boxnya gede banget Jadi kita harus bukanya Dari atas Kita buka semua Solatip-solatip Yang mengunci ini box Sehingga tidak bisa dibuka Dan kalau kita liat guys ya Kita dikasih Tulisan Jangan dibanting Jangan dibanting Kalau anda banting Kurir jente Atau kurir Antara aja Anda yang dibanting Coba kita buka dulu Semua Packaging solatipnya Banyak banget Ini aman banget Walaupun gak ada Berat Tapi kayaknya sih aman Coba kita buka-buka aja Semoga kita dapet Figur-figur Yang mahal-mahal Karena harganya Rp500.000 Kita coba buka Dari yang pertama Kita dapet Ini apa guys Ini kayaknya keren nih guys Ini packagingnya keren nih Ntar, ntar, ntar Coba Ini kayaknya Ace Ntar, ntar, ntar Gue suka banget sama Portagas di Ace guys ya Ntar, 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 ntar Woy Ini bentar-bentar Gue yang gak sabar sebenarnya Woy Kita dapet gantungan kuncinya Ace guys Dan ada buah iblisnya Itu adalah merah-merah no me Gila Dan ini license guys Soalnya ada logo Toei animationnya di belakang tuh ya Jadi ini license Jadi ini adalah gantungan kuncinya Asli Ace Ada gambar Ace gitu disana Dan ada logo merah-merah no me juga Eh bukan logo Ada buah iblis merah-merah no me Yang 3D Coba kita kesampingin dulu aja Sambil kita melihat Selanjutnya kita dapet Oh, figur lagi guys Figur-figur-figur Dan ini kayaknya anime Kuroko nih guys ya Kurokono Basket ya Ini adalah salah satu anime Yang menurut gue untuk sports Genre sports juga bagus Bentar ya Jadi bagi kalian suka main basket Kayak gue Ya biasanya nontonnya pasti ini Nah Kita dapet si Stephen Curry-nya guys ya Di Kurokono Basket Atau tukang 3-point shootnya Itu adalah Midorima guys ya Tuh ya Dan dia lagi bawa lucky itemnya Karena dia tuh suka kemana-mana Bawa lucky item Biar kalau shooting katanya biar masuk ya Jadi lucu banget juga Tapi ini bungkusnya tuh udah kayak kotor-kotor gitu guys Jadi kayaknya udah lawas banget Tapi setidaknya kayaknya ini masih baru ya Semoga ini masih baru Walaupun ada di swatir-swatir sana sini semua sih ya Tapi semoga ini baru guys ya Coba kita tutup lagi Eh tutup lagi Tersampingin lagi Terus kita dapet apalagi selanjutnya Ini gede nih guys ya Kita dapet Apa ini men Oh 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 Bentar 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 Kayaknya gue tau nih apa Bentar Gue tau nih guys kayaknya apa nih Bentar Kita buka dulu Ini mystery boxnya Eh mystery boxnya Box anime-nya Yang kita buka Ini guys adalah karakter di Dragon Ball Super Yaitu adalah Jiren Eh Jiren ini kuat banget Dia tuh salah satunya bisa nandengin Goku Eh Nandingin Goku Dan kayaknya gue bakal buka nanti di akhir video Ini Jiren guys ya Soalnya berat banget guys ya Terus kita juga dapet Apalagi nih Terakhir kayaknya ada satu lagi nih ya Oke Ini terakhir ya Terakhir kayaknya nih Terakhir Sama ini terakhir atau bukan ya Bentar Kita cek dulu Jangan sampai kita kehilangan Figur-figurnya berharga Oke Kita dapet Oke Kita dapet kayaknya ini adalah si Kurokono basket lagi ya Dan ini adalah si Siapa ini ya Ini si Oh ini adalah Takao juga guys Jadi kita dapet satu tim guys ya Dapet si Midorima sama Takao Ini adalah point guardnya dia Jadi dia tuh adalah orang yang membuat permainan di permainan basket Itu point guard ya Jadi dia tuh pintar banget Dia tuh pasing-pasing Ini adalah Takao Dia tuh satu tim sama si Kurokono basket yang ini guys ya Jadi Ya kira-kira kita dapet itu semua aja sih guys ya Ini menarik banget Dan harganya gue gak tau ini berapa Coba Mungkin gue akan coba cek beberapa yang Berapa cek Gue cek nih berapa Beberapa nih harganya berapa Biar kita coba liat nih Kira-kira worth it gak dengan 500 ribu nih guys ya Coba gue cek dulu Oke guys Jadi dari tadi gue udah keliling marketplace Tapi gue gak ketemu figure-figure yang gue dapetin Dari mystery box yang 500 ribu ini nih guys ya Jadi gue gak bisa tau Ini worth it atau enggak dengan harga 500 ribu Tapi yaudah deh guys Daripada kita bingung Mendingan kita buka aja semuanya Abis itu kita nilai sendiri guys ya Kira-kira worth it gak sih guys Semua ini gue dapetin dari harga 500 ribu Tapi kita akan coba buka Dari yang pertama kali kita dapetin dulu Yaitu gantungan kuncinya Ace nih guys Let's go Jadi ini deh guys Packaging dari gantungan kuncinya Ace Yang ini jujur keren banget Dan gue suka banget Jadi di bagian atasnya Ada tulisan-tulisan Jepang Dan ada beberapa logo-logo One Piece juga Yang jujur gue gak bisa baca sih guys Dan di bagian belakangnya Juga ada banyak banget tulisan-tulisan Yang gue gak bisa baca juga Karena bahasa Jepang Tapi disini gue bisa lihat Ada logo stiker emas Yaitu adalah Toei Animation Yang mengidentifikasikan Bahwa ini adalah license Jadi original dari One Piece Bukan KW-KW Bukan kaleng-kaleng nih guys ya Jadi langsung coba kita buka Kira-kira keren Dan digantungan kuncinya Langsung aja kita set-set-set-set-in Semua ini bagian solatifnya Ini gak tau kenapa Itu banyak banget solatifnya guys ya Kayaknya gue bakal barbar banget Buka pekat-paket ini Susah banget ya Tuhan Aduh Nah udah lah Bukanya langsung barbar aja lah Nah langsung aja kita keluarin aja Nah Oke Ini dah guys ya Gantungan kunci Ace yang Wah ini jujur bagus sih guys ya Ternyata ini bukan karet Tadi gue kira ini kan karet ya Gantungan kunci karet Tapi ini bukan guys ya Ini bukan karet Tapi kayak semacam plastik gitu Dan gambar Ace-nya itu Nyala-nyala gitu guys ya Kayak agak glossy gitu Keren banget Dan ini bener-bener mirip banget sama Ace Jadi ini pasti asli Dan disini ada merah-merah nomi juga Ya Ini adalah buah iblis yang dimakan sama Ace Yang bikin dia punya kekuatan api ya Dan ini juga Dan ini jujur juga Keren banget sih guys ya Liat tuh buahnya keren banget Detail banget juga Dan Catnya itu gak berantakan Jujur ini harganya Menurut gue sendiri Gue taksir Mungkin di 100 ribu kali ya 100 sampai Ya 150 ribu ya Karena ini license ya Jadi jangan bilang Ah gantungan kunci doang Gantungan kunci doang Gantungan kunci doang murah ya Ini license Jadi mungkin sekitar 100 sampai 150 ribu Kata menurut gue guys ya Jadi yaudah guys Langsung aja kita Masuk ke yang kedua Figurnya Let's go Lanjut guys Sekarang kita akan mereview Dua figur sekaligus Soalnya ini berkaitan guys ya Dari anime yang sama Yaitu adalah Kurokono Basket Yang ini adalah Takao Yang ini adalah si Midori Ma Kita akan coba buka Dari yang Takao dulu Dan kita lihat dulu Packagingnya Jadi ini dia guys Packaging dari si Figur Takao nya Dan sama kayak tadi Ini semuanya tulisan Jepang guys ya Jadi mungkin dia beli The Jepang kali ya guys ya Gue gak tau ya Tapi ini tulisan Jepang semua Dan adalah gue Kurokono Basket juga Yang gue gak bisa baca guys ya Tapi kita bisa lihat Di bagian belakangnya Packagingnya itu Gambar lapangan basket Dan di bagian belakangnya Sama juga guys ya Gue juga gak bisa baca Ini apa guys ya Gue wibu Tapi gue gak bisa baca Jepang juga guys ya Jadi langsung aja Coba kita buka aja Dan kita lihat Kira-kira figurnya bagus atau enggak Dan biar cepat Langsung aja kita buka Secara kasar Dan kita lihat figurnya guys Jadi ini dia guys Oh figurnya diplastikin loh guys Wah apakah ini premium guys ya Figurnya diplastikin Kita buka Hancur Oke guys ya Langsung aja kita keluarin dulu Figur si Takao nya Jujur ini kan kecil banget ya Dia tuh mirip sama yang tadi kita dapetin Di figur yang 20 ribu Sama 50 ribu Jadi kayak Apakah ini semurah itu Kayaknya enggak Soalnya ini asli Kemungkinan besar yang tadi itu palsu Jadi ini figur Si Takao nya lucu banget juga Detail juga Tapi bahannya memang beda Yang ini kayak lebih halus Daripada yang tadi Dan kita juga dapet aksesoris Tas Jepang gitu guys ya Jadi kan biasa Kalau di anime-anime itu kan Orang-orang Jepang itu Yang SMA kan tasnya begini ya Jadi bisa kita pasangin kayaknya ya Di tangannya dia begini kayaknya Nah Lah kok kayak ibu-ibu belanja ya Nah kita juga dapet stand base nya juga Yang bisa kita pasang Tapi gimana caranya Oh enggak Jadi pasangnya adalah Kita tinggal tusuk aja ke punggungnya dia Begini ya Kayak begini kita tusuk aja Terus tinggal kita tusuk lagi ke stand base nya Begini Terus kita masukin tasnya yang tadi jatuh Nah kira-kira seperti ini ya Takao nya lagi ngepis Oke kita lanjut ke si Midorima Yang lebih mahal kayaknya guys ya Soalnya ini salah satu karakter jago Dan karakter utama di Kurokono Basket Langsung aja kita lihat packaging nya Dan sama kayak tadi Ini bagian atas dan bagian belakangnya Semuanya bahasa Jepang Yang pastinya saya tidak bisa baca Jadi yaudah guys Langsung aja kita buka dengan barbar Tanpa banyak bahasa pasti aja Langsung aja kita buka Iya Kok susah tadi gampang Iya Kok susah sih Nah kita kebuka juga Iya Iya Maaf banget ya Gue agak barbar Gak cepet soalnya Nah oke guys ini dia Figur Midorima nya Kita akan coba buka dari box nya Wow Premium banget gak sih guys Cara buka box nya Terus kita buka Kita keluarkan ini Figur Midorima Awas jatuh Sumpah dari tadi jatuh mulu udah Oke guys kita akan keluarin dulu Figur Midorima nya Kira-kira bagus gak ya Wow Kok basah sih Basah guys Lihat tuh Ini gak gue jilat loh guys Atau gue ilerin ya guys Ini Basah guys Dia kayak catnya melerai Atau gimana ya Basah guys Dan kok kotor sih guys Kayak bekas diselusin gitu loh Giat tuh Di Di Ini bekas atau gimana sih Apa jalan-jalan ini bekas ya guys ya Ini kayak udah di bekas Lengket gitu loh guys ya Kayak bekas kena lem gitu guys Gue jujur jadi jijik guys ya Cuman ya kira-kira seperti ini guys ya Figurnya guys ya Jujur sih Ya gue gak terlalu suka ya Karena gue gak suka aja Figurnya si Kurokuna Basket Gue suka animenya Tapi kayaknya gue gak akan beli mainannya Sesimpel itu ya guys ya Dan ini ya kira-kira Untuk orang-orang yang memang Ciu-ciiu yang suka Midorima Ya mungkin suka guys ya Tapi ini lengket banget Jadi gue pengen Lengket itu Lepaskan saja guys ya Gue gak tau dari bekas dari mana Soalnya itu ada Bintik-bintik tadi yang gue asli liat Jadi agak jijik aja Tapi langsung aja kita lanjut ke Action figure yang terakhir Dan yang gede tadi guys ya Langsung aja kita review Let's go Nah ini udah guys ya Action figure terakhir Yang kita dapetin dari Mystery box yang 500 ribu itu Dan ini adalah Salah satu karakter di Dragon Ball Yaitu adalah Jiren Kira-kira bagus gak? Jadi langsung aja kita liat Boxnya seperti apa Untuk boxnya Jujur tampaknya agak sedikit Mengecewakan Soalnya gambar Jirennya Juga gak terlalu bagus-bagus banget Dan kualitas boxnya itu Lembek banget Jujur nih kayaknya murah guys ya Karena boxnya itu Bener-bener keliatan murahan banget Bahkan ini bisa kita kocok Jadi bukan gak ada Stereo foam juga Jadi kayak palsu guys ya Kayaknya bukan license Dan kalau kita liat di bagian samping Bagian belakang Bagian bawah Bagian manapun Ini gak ada logo Dragon Ball Atau logo apapun Yang mengidentifikasikan Kalau ini tuh adalah Original atau asli Dari Dragon Ball Jadi kayaknya Ini palsu Dan gue tidak berharap banyak Dari figur ini Tapi ya gak tau aja Siapa tau tau ini Bagus banget isinya Dan gue jadi Malu Karena gue udah ngomong Ini jelek kayaknya Oke Jadi langsung aja Coba kita ambil gunting kita Dan dengan gampangnya Tinggal kita sobek aja Bagian atasnya seperti ini Abis itu kita keluarin aja Ini dia Action figure Jiren Ini mah fix Fix bekas guys Masa dalamnya ada Figur-figur yang lain Tuh Ternyata dalamnya ada Figur-figur yang lain Ini mah fix bekas Wah Ini jujur 500 ribu Ini gak waktif banget sih Jujur banget ya Ini aja udah berdebu Wah 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 Jujur ini gak waktif banget sih Guys Untuk 500 ribu Ini gak waktif banget Jujur aja Jujur gue sudah mulai Keliatan di buka gue ya Sangat-sangat tidak puas Jadi kita dapet dua figur ya Yang tidak berhubungan dengan boxnya Ini adalah Maito Gai Walaupun jujur gue Sangat suka dengan Maito Gai ya Jadi gue cukup suka dengan yang ini ya Maito Gai ya Karena Ya gue suka Maito Gai sih Jujur Cuman Ya bekas guys ya Jadi bekas Jadi ya kayaknya yang tadi itu Juga bekas Jadi semua yang dia kasih Kayaknya bekas itu Jujur Sangat-sangat Unrecommend Sorry banget gue harus ngomong itu guys ya Karena 500 ribu ini guys Yang mahal Dan kita juga dapet si Sanemi juga Ini versi gedenya Jujur keren Tapi bekas Maksudnya kita kan berharapnya baru ya guys ya Tapi kita malah dikasih Barang bekas Terus kita juga ada Ini lagi nih guys ya Ini si Jirennya Kita coba kita lihat aja Isi Jirennya nih guys ya Nah Dan Ya kayaknya Iya kayaknya sih udah bekas guys Soalnya ini udah di baret-baret sana sini sih guys ya Kita bisa lihat banyak banget Baret-baret di sini Dan Tapi ininya masih dalam packaging sih guys ya Masih dalam plastik sih bagian stand base-nya Jadi mungkin aja baru Atau enggak gue gak tau Atau enggak dia cuma masukin stand base-nya ke dalam plastik Biar kelihatan baru Ya gue gak tau juga Tapi gak mungkin banget Kalau ada mainan baru Itu dibungkus sama kayak tadi Jadi bisa dikocok-kocok gitu Gak mungkin Pasti ada blisternya gitu guys Pasti ada mica-nya gitu Yang bikin mainannya tuh gak bisa kekocok-kocok Atau gak rusak dong Ya kan Nah ini kita dapet stand base-nya Tinggal kita pasang aja begini Gitu Terus kita juga dapet si Jirennya yang lagi gaya begini The fuck ya Gitu guys ya Jujur Jirennya cukup oke sih guys ya Mukanya cukup mirip lah guys ya Walaupun kayaknya warnanya Jiren Gak kayak begini guys ya Atau bener ya Gue gak nonton tadi kira-kira bahwa super Tapi gue pernah lihat klip-klipnya Gue lupa guys ya Kayaknya warnanya bukan warna ungu sih Tengah gue ya Tapi mungkin ini adalah jurusnya Jiren yang bisa bikin jadi warna ungu Gue gak tau ya Coba kita akan pasang ke stand base-nya Jujur lumayan keren sih guys Kalau kita pasang kayak gini Kita pajang sih keren sih Karena dia kan kayak terbang gitu ya Tapi kembali lagi Ini kita bilang sesuai dengan harganya guys ya 500 ribu dapet 3 figur Kayak begini Dengan kualitas kayak begitu Eh 4 figur sorry ya 4 figur sama dapet ini Berarti 6 6 figur dengan kualitas seperti tadi Gue gak yakin itu seworth it itu Apalagi tadi kita lihat yang 100 ribu Itu dapetnya banyak banget Jadi ini kayak kalah banget Ini 500 ribu loh Tapi kalah banget selama yang 120 ribu nih guys ya Sumpah kacau sih nih Oke guys Jadi itu aja untuk review mystery box anime hari ini Menurut kalian yang paling worth it yang mana nih guys Yang 20 ribu Yang 50 ribu Yang 120 ribu Atau yang 500 ribu nih guys Coba kalian komen di bawah Dan kalau kalian suka video ini Langsung aja kasih like Dan kalau gak suka Nonton 10 kali Biar jadi suka guys ya Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel Marshalco Biar kalian tau kalau gue upload video baru Dan kalian juga boleh follow gue di Instagram Dan juga di TikTok Jadi itu aja untuk video kali ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah guys Bye bye